Intro Kalian masih ingat sama cerita tentang seorang tukang nasi goreng yang jadi legenda balap dunia? Iya betul, waktu itu yang diceritain adik saya, si pro Sosok jangsi yang begitu gagah melewati setiap tikungan trek bayan bulak Hingga ia dapat mengalahkan seorang Lin Zendong yang sebelumnya juara 5 kali beruntun Tak hanya itu, rekor terbaik selama pagelaran rally bayan bulak juga berhasil jangsi pecahkan Pada akhir film pertamanya, ia memang berhasil menang Tapi ia juga harus berakhir dengan cukup menyedihkan Ji harus terlempar jauh dari trek Bahkan dia dan mobilnya terbang di atas laut lepas dengan kecepatan tinggi Tapi, apakah itu menyebabkan dia mati dan karirnya usai? Tentu saja tidak semudah itu, legenda komatnya sepele Karena sekarang, he is back The one and only Raja Rally Bayan Bulat Our Lord, Zhang Ji Ya, saya perkenalkan kembali dengan trio maut pentakluk trek bayan bulak Zhang Ji Seorang pembalap dengan mental baja dan tak pernah mau kalah Pemegang tahta beruntun sekaligus pentakluk rekor dunia rally bayan bulak Kemudian ada Yu Qiang Seorang navigator yang dapat mempertimbangkan segala hal dengan sangat presisi Kemistri dengan Qi sudah setara bila disandingkan dengan Vincent Desta, Rony Ronaldo dan juga Joki Muslim Sebuah mobil tentunya tidak akan dapat berfungsi dengan baik Bila tidak ada seorang mekanik Mari, saya perkenalkan dengan mantan mekanik ahas cabang Klaten Ji Xing Puzzle pelengkap dari kemistri Qi dan Yu Qiang Mobil sehancur apapun dapat ia perbaiki Dia bisa mendeteksi kerusakannya hanya dengan mendengar deru mesinnya Salah satu mekanik terbaik yang pernah hadir di dunia ini Dan lima tahun setelah kecelakaan itu, ketiganya kini bersatu Untuk membangun sebuah Sebuah kursus setir mobil Bagi seorang pembalap seperti Qi Ternyata membuka kursus setir tidak semudah berdagang nasi goreng Mobilnya harus rusak berkali-kali Karena kesalahan orang-orang yang mengikuti kursus Uang ketiganya juga kerap habis untuk servis mobil Karena masalah itu, Qi memaksa untuk menambah klien perharinya Yang biasanya enam Ia meminta untuk menambah jadi delapan orang Tapi hal ini juga sepertinya menjadi bumerang bagi Qi itu sendiri Salah seorang peserta kursus tersebut Merekam sebuah video selama proses kursus Dan ia upload ke sosial media Beragam komentar netizen Cina menanyakan kredibilitas seorang Zhang Qi Karena kecelakaannya dulu membuat para netizen meremehkan dan merendahkan Qi Qi dianggap tak lagi mampu berada di balik kemudi mobil balap Tapi pada setiap musibah selalu ada hikmah di baliknya Karena viralnya video itu Qi mendapatkan telepon yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi Tanpa perlu pikir panjang Qi dan Yogyang pun berangkat ke lokasi itu Kecelakaannya yang dulu ternyata masih beribah cukup besar bagi Qi Tangannya tak sekuat dulu Bahkan hanya untuk membuka botol Otot-ototnya tak lagi dapat berfungsi dengan baik Qi juga berkata pada Yogyang Bila tawaran kerja hari ini bisa mencapai kata deal Maka ia akan gunakan uang itu untuk ke dokter lagi Karena asuransi federasi balap tak dapat menanggungnya Federasi menganggap kecelakaan itu sudah di luar balapan Karena terjadi tepat setelah melewati finish Setelah banyak mengobrol Mereka pun sampai di lokasi Di sana ia disambut oleh Cindy Atau kita sebut saja biar gampang Pak Di Pak Di ini adalah seorang bos dari pabrikan mobil listrik Mobil-mobilnya menggunakan model yang mirip dengan pabrikan Eropa Seperti Mercy, Ferrari, Lamborghini, dan juga Porsche Tapi ada satu mobil yang membuat si tertegun Mobil yang Pak Di sebut dengan nama Aoyun Kayaknya saya pernah lihat logo ini Pak Di kemudian banyak mengobrol tentang pabriknya Lalu masuklah mereka ke sebuah ruangan Ruangan tersebut lantainya menggunakan sebuah pasir Tapi pasir ini bukanlah sembarang pasir Pasir ini berasal dari Gunung Bayan Trek gunung yang dilewati oleh rally bayan bulat Ternyata Pak Di ini adalah penikmat rally sejati Sekaligus fans berat dari Zhang Chi Ia berkali-kali menonton klip balapan dari Chi Bahkan ia juga memasang foto mobil yang dikendari oleh Chi Pada balapan terakhirnya Dan maksud Pak Di mengundang Chi adalah Untuk mengajak Chi serta Yu Qiang Untuk membangun sebuah tim balap Pak Di ingin mengikuti rally bayan bulat Karena tahun ini adalah tahun terakhir rally ini Tapi sayangnya budget yang dimiliki oleh Pak Di tak banyak Ia hanya siap memberikan 4 juta yuan Atau sekitar 9 miliar rupiah Untuk membangun tim ini Chi dan Yu Qiang sempat berdiskusi Ketika mendengar nominal itu Yu Qiang berkata Kalau dengan nominal segitu Mereka tak akan mampu bersaing dengan rally bayan bulat Dan Yu Qiang juga Tidak ingin mereka hanya menjadi tim pengisi saja pada balapan tahun ini Tapi bagi Chi yang terpenting Mereka akan mendapatkan gaji Karena menurutnya Usaha kursus mobil yang tak dapat diandalkan Dengan alasan itu Chi pun terpaksa tetap mengambil tawaran tersebut Namun sebelum ini semua dimulai Pak Di minta diadakan fundraise Antara Chi melawan para buruh di pabrik Pak Di Chi mengiakannya Dengan memilih Aoyun Sebagai kuda besi yang akan ia naiki Terima kasih telah menurutnya Ketika berhasil Terima kasih telah menonton! Zang Chi belum kehilangan sentuhan magisnya. Ia berhasil menang pada fun race kali ini. Pak Di dan seluruh orang di pabrik tersebut bersorak-sorak atas kemenangan Chi. Lalu Pak Di melobby Chi untuk mengambil juara dua pada fun race tadi menjadi pembalap utama pada timnya nanti. Chi pun memikirkan kandidat yang sama dengan Pak Di. Kemudian ia setuju dengan pilihan tersebut. Dan dengan ini Pak Di Racing Team pun resmi berjiri. Kok enggak keren yuk? Pembalap juara dua pada fun race tempoh hari bernama Li Xiaohai. Xiaohai ini terlihat sudah sampai di tempat kursus milik Chi. Chi memperkenalkan semua rekan-rekannya. Yang satu ini bernama Si Andi. Dia adalah pelanggan tetap kursus miliknya. Ia disebut pelanggan tetap karena... Karena dia enggak pernah lulus pada setiap kursus yang ia jalani. Ia juga memperkenalkan Ji Xing. Sang mekanik Andi Lanci. Chi juga mengenalkan segala ruangan di tempatnya. Dan juga trek yang akan mereka gunakan selama latihan. Latihan pertama yang akan mereka lakukan adalah pengereman. Chi meminta Xiaohai untuk melakukan pengereman setepat mungkin tanpa menabrak trafikon. Semakin dekat jarak mobilnya dengan trafikon, maka semakin baik pengereman yang Xiaohai lakukan. Xiaohai melakukannya dengan sangat sempurna. Walau dia adalah seorang amatir dalam dunia balap, ia berhasil mengerem mobilnya hingga jarak mobilnya dengan trafikon hanya tersisa beberapa centis saja. Melihat kesahangaran dari Xiaohai, Chi dan juga Yu Qiang pun ingin mencoba hal yang sama. Mereka berdua ingin menunjukkan kalau mereka bisa lebih baik dari Xiaohai. Malam harinya, Chi kembali menguji kemampuan dari Xiaohai. Kali ini, Chi akan mengetes kecepatan respon dari Xiaohai. Dan secara mengejutkan, responnya sangatlah cepat. Ia berhasil menangkap bola yang dilepas oleh Chi secara tiba-tiba. Bahkan respon Xiaohai ini kabarnya dapat mengalahkan respon dari keeper kelas dunia seperti Oh, Nana Matamu! Latihan kini berlanjut pada kekuatan. Kaki Xiaohai pun dilatih kekuatannya dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Chi. Ia ingin mengetahui seberapa kuat kaki Xiaohai ketika nantinya menginjakan pedal mobilnya. Dan ketika Chi merasa berbagai latihan ini cukup, mereka pun mengadakan tes balap antara Xiaohai melawan Yu Qiang. Xiaohai juga diuji untuk menghadapi tikungan-tikungan tajam. Dan khusus tes ini, Xiaohai akan didampingi oleh Chi sebagai mentornya. Lalu Xiaohai melakukan uji balap dengan Xiaohai sebagai navigatornya. Kali ini, mereka diikuti dengan trio maut yang duduk di kursi belakian belakang. Mereka bertiga memperhatikan cara komunikasi diantara Xiaohai dan Xiaohai. Keduanya sama-sama amatir dalam dunia balap. Jadi pembimbingan dari trio maut ini sangatlah dibutuhkan bagi Xiaohai maupun Xiaohai. Pada suatu sore, Chi dan Yu Qiang berbincang santai di rooftop tempat kursusnya. Di sana Chi bercerita tentang keinginannya kembali menjadi suara pembalap. Tapi Yu Qiang tentu mengkhawatirkan kondisi temannya itu. Ia harus memastikan Chi dalam kondisi prima jika memang ingin kembali balapan. Chi hanya menjawab kalau ini hanyalah suara dari hati kecilnya. Ia belum tahu apa dia akan benar-benar wujudkannya atau tidak. Karena ia tahu kondisinya juga tidak seprima beberapa tahun yang lalu. Dua hari kemudian, Pak Adi datang dan melihat progres dari tim balapnya. Selain itu, Pak Adi juga ingin mengatakan sesuatu kepada Chi. Chi pun juga merasakan hal yang sama. Dia juga ingin menyampaikan beberapa kendalanya dalam proses bangun tim balapnya itu. Baru saja Pak Adi mengutarakan maksud hatinya, Ia malah disuruh mencoba kemampuan drift dari Xiaohai. Dan ketika hanya tersisa Chi dan Yu Qiang, Chi pun berkata, Kalau Xiaohai ini adalah anak dari Pak Adi. Ia dapat menembak hal itu karena ketika Xiaohai dipanggil untuk menjadi pembalap timnya, para pekerja dan petinggi lainnya pun melihat dan menyambut Xiaohai dengan sambutan yang hangat. Dan benar, Xiaohai dan Pak Adi berbincang di mobil sebagai seorang ayah dan anak. Mereka membicarakan cukup banyak hal terkait tim balap ini. Setelah kembali dari percobaan drift tersebut, Pak Adi berkata, Ia akan men-transfer uang untuk lanjutan tim balap ini. Kemudian Pak Adi pun pamit pergi kembali ke pabrik. Namun, Pak Adi akhirnya jujur tentang apa yang sedang perusahaannya alami. Keuangan kantornya sangat buruk dan terancam akan bangkrut. Dengan itu, ia tak akan dapat memberikan uang untuk kelanjutan tim ini. Pak Adi hanya berpesan, Jika Qi nanti ia bisa mencari sisa dana untuk mengikuti rally bayan bulat, ia hanya meminta untuk menembalkan logo perusahaannya walaupun kecil di kaca mobil balap timnya. Ia juga tidak akan meminta kembali uang yang telah digunakan Qi dalam membangun tim ini. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Pak Adi pun pergi meninggalkan Qi. Kehilangan setengah model tentu membuat finansial tim ini tak baik-baik saja. Berbagai perhitungan budget juga telah dilakukan. Dan dengan uang 2 juta yuan, mereka tak akan mampu membuat sebuah mobil balap. Sementara di sisi lain, baik Qi maupun Yuki yang tak ingin bakat alami dari Xiaohai, sia-sia begitu saja. Mereka tetap mengusahakan, agar Xiaohai dapat mengikuti rally bayan bulat. Walaupun bukan dengan timnya saat ini. Keputusan untuk mentransfer Xiaohai pun akhirnya diambil. Saat ini Qi bertemu dengan manajer dia. Manajer pertamanya ketika memasuki dunia balap. Manajer dia saat ini menjadi bos dari tim balap yang bernama Light Time. Tim balap ini adalah juara 3 kali beruntun pada rally bayan bulat. Setelah banyak melakukan negosiasi, akhirnya manajer dia menawarkan angka 1 juta yuan kepada Qi untuk seorang Xiaohai. Walaupun sebenarnya angka itu cukup rendah bagi talenta seperti Xiaohai, tapi karena kondisinya mereka sedang BU dan membutuhkan dana cepat, Qi pun terpaksa mengiakan tawaran tersebut. Walau dengan perasaan yang berat, baik Pak Di maupun Xiaohai harus tetap mengambil kesempatan ini. Bagaimanapun juga, rally bayan bulat juga menjadi impian bagi Xiaohai. Dan semuanya juga berharap untuk membantu Xiaohai mencapainya. Dan dengan berat hati, tim ini pun harus berhenti sebelum memulai dan membiarkan Xiaohai mengejar mimpinya lebih jauh. Xiaohai kini telah memulai latihan di Light Time. Dia telah siap menggunakan wear pack-nya. Dia sudah siap berlatih untuk mencapai mimpinya. Namun ketika ia akan masuk ke mobilnya, ia diminta tolong oleh seorang mekanik untuk mengambilkan stiker yang akan ditempel di mobil balapannya. Sayangnya ketika Xiaohai mengecek nama-nama di stiker itu, ia tak menemukan namanya di sana. Hal itu membuatnya mendatangi manajer dia dan menanyakan kenapa namanya tak tertulis di sana. Manajer dia berkata, kalau dalam kontraknya mereka tak menjanjikan bahwa Xiaohai akan menjadi pembalap utama. Dan ini adalah rally bayan bulat terakhir. Maka dari itu, timnya tentu tidak akan coba-coba dengan menggunakan pembalap amatir pada balapan kali ini. Tentu saja Xiaohai tak senang dengan hal itu. Ia tak terima kalau ia tak diikut sertakan pada rally esok. Mimpi besarnya tak ingin berhenti tempat ini. Xiaohai pun memutuskan untuk pergi dan memutus kontraknya secara sepihak. Sementara itu, rasa sedih tak dapat Zhang Ji sembunyikan. Dengan tatapan kosong, ia hanya melihat track balap tempatnya biasa latihan dengan Xiaohai. Setelah itu, ia mengambil salah satu mobil khususnya dan membawanya berkeliling. Ia terus berperang dalam batinya. Aku tak selemah ini dulu. Aku tak sepecundang ini dulu. Aku tidak sepengecut ini dulu. Tapi kenapa? Kenapa aku sekarang jadi penakut? Aku tak mau lagi menjadi seorang tukang nasi goreng. Aku tak mau lagi mengajari orang cara untuk menyetir. Aku sendiri juga tak mau disetir oleh ketakutanku. Ketakutannya akan terus menjadi penghalang. Penghalang dari versi terbaikku. Goblok malah kualik. Baru saja ia mencoba untuk keluar dari mobil, ternyata datanglah Xiaohai yang membantunya. Setelah itu Xiaohai bercerita kalau ia telah keluar dari lifetime. Dan ketika ia sampai di tempat khususnya, ia mendengar suara berisik yang ternyata berasal dari mobil. Keduanya banyak bercerita tentang mimpi Xiaohai yang besar dan juga King Nanci untuk kembali menaklukkan trek bayan bulak. Yang pada akhirnya, keduanya kembali bersatu untuk bergabung pada rally terakhir bayan bulak. Namun, sebelum mengikuti balapan, Federasi Balap mewajibkan mobil-mobil tersebut untuk melakukan uji daya tahan mobil dengan cara menabrakan mobil peserta satu dengan peserta lainnya. Kali ini, mobil Xiaohai akan ditabrakan dengan mobil dari lifetime. Ia kembali bertemu dengan manajer Ye. Manajer Ye terlihat senang dengan adanya Xiaohai pada balapan kali ini. Bagaimanapun juga, mereka ini dulunya pernah bekerja sama. Jadi baik Xiaohai maupun manajer Ye berharap hasil yang terbaik untuk satu sama lain. Para teknisi dari Federasi pun mengecek mobil dari keduanya. Lifetime berhasil melewati tes tersebut dan dipastikan mobilnya layak untuk balapan. Namun sayangnya, hasil serupa tak didapatkan oleh Xi dan kawan-kawan. Pengaman dalam mobilnya terpantau retak dan menyebabkan mobil mereka tak lolos uji daya tahan. Yang berarti, kesempatan mereka untuk mengikuti balapan kali ini juga akan pupus. Begitu saja. Kesedihan tergambar jelas pada semua kru. Mulai dari Jising yang menyalahkan dirinya sendiri karena gagal membuat mobil yang kuat. Begitu juga dengan Yuki yang janji, yang merasa mimpi depan matanya harus hilang seketika karena gagal pada tes ini. Mobil mereka pun diangkut ke tempat kursusnya. Mereka semua terlihat terpukul dengan kejadian ini. Tapi sepertinya, si Ohai masih bisa sedikit berpikir jernih. Dia mengecek kondisi mobilnya. Dia menemukan sebuah komponen asing yang seharusnya tak ada pada mobilnya. Jising berkata, kalau komponen ini komponen yang dilarang oleh federasi. Semuanya pun kini merasa ada yang aneh. Sang Ji pun mencoba menuntut federasi tentang hal itu. Ketua federasi melakukan investigasi dengan mengecek mobil yang digunakan lifetime. Tim dari federasi pun akhirnya melakukan pengecekan pada pertart mobil milik lifetime. Kecurigaan dari Si Ohai ternyata benar. Mobil milik lifetime memang dipasangi ekstra proteksi yang sebenarnya hal itu adalah larangan dari federasi. Dan dengan hasil ini, maka tes uji daya tahan mobil tersebut akan diulang dalam beberapa hari lagi. Dengan persiapan yang mepet, tentunya tidak akan cukup bagi Jising merakit kembali mobil rosokannya itu. Maka dengan itu, Pak Edi datang dan meminta mekanik-mekanik dari pabriknya untuk bantu perbaikan agar dapat segera diselesaikan. Tes uji daya tahan mobil kedua pun dimulai dan tes tersebut berhasil dilewati dengan mulus. Dengan hasil itu, mereka berhak untuk mengikuti rally bayan bulan dengan menggunakan Si Ohai sebagai pembalapnya dan juga Si Ande sebagai navigatornya. Rally bayan bulak ini adalah rally paling favorit di dunia. Dengan panjang trek 109 km, 1462 tikungan dan melewati gunung bayan dengan ketinggian 4000 meter. Tentu akan menjadi sajian yang menarik bagi para penikmat mobil balap. Setiap pesertanya akan berangkat tiap lima menit dan yang mendapatkan durasi tercepat maka akan memenangkan balapan ini. Untuk seri ini, poin akan dihitung secara tim dan setiap tim akan mengirimkan dua mobil. Sementara itu, tim milik manajernya yaitu Lighttime adalah juara beruntun selama tiga tahun. Karena tahun ini adalah tahun terakhir dari rally bayan bulan, mereka ingin menutupnya dengan manis dengan menjadi juara. Perjalanan Xiaohai terlihat cukup mulus, mobilnya dapat melaju kencang pada trek kali ini. Ia juga saat ini berada di posisi kelima hanya dengan dua detik di belakang posisi pertama. Xiaohai mencoba mengembir mobil yang lebih kencang untuk mengejar ketertinggalannya. Hingga ia berhasil satu setengah detik lebih cepat dibanding mobil pembalap dari Lighttime. Hal itu tentu membuat pembalap Lighttime tak senang. Ia tak ingin kalah dari siapapun. Ia pun izin pada manajer ia untuk meningkatkan performa mesinnya hingga batas maksimum. Walau sempat dilarang, tapi pembalap satu ini tetaplah ngeyel dan membuat mobilnya lepas kendali. Kecelakaan tersebut hampir pasti menutup harapan Lighttime untuk kembali menjadi juara. Manajer ia tak dapat berkata apa-apa lagi. Hanya wajahnya saja yang sudah terlihat sangat kecewa dengan hasil ini. Sementara untuk Xiaohai, ia terus melaju dengan kecepatan tinggi. Performa pada rally pertamanya ini lebih mengesankan dari yang diduga. Dan akhirnya ia pun berhasil menduduki posisi kedua. Karena seri ini juara yang didasarkan pada tim, maka kali ini geliran Zhang Chi untuk tampil dan mewujudkan impiannya menjadi juara. Qi dan Yuki yang hanya membutuhkan finish di posisi ke-6 untuk dapat meraih podium 1 pada rally kali ini. Bagi Zhang Chi, juara hanya ada satu dan sisanya akan terlupakan begitu saja. Duit tak terkalahkan ini kembali ke track setelah bertahun-tahun berlalu. Sayangnya pada awal balapan, Zhang Chi seperti belum panas. Ia tertinggal sangat jauh dari pembalap lainnya dan berada di posisi terakhir. Sementara itu manajer dia juga terlihat mengamati kecepatan dari Zhang Chi. Ketika kecepatan Zhang Chi mulai naik, ia mencoba menghadang jalan dari Qi dengan cara ia menghubungi manajer dari tim lain dan meminta pembalap dari tim tersebut untuk berpura-pura mengalami ban panas sehingga harus menepi. Lalu berhenti hingga Zhang Chi datang. Ternyata mobil biru itu sengaja berhenti untuk menghambat kecepatan dari mobil Qi. Ia memaksa Chi untuk mengurangi kecepatannya karena pandangannya yang tertutup oleh asap dari mobil biru itu. Ji Singh mencoba melakukan protes pada federasi tapi ia tak mendapat respon yang menyenangkan sehingga Zhang Chi dan juga Yu Qiang terpaksa melanjutkan balapan dengan kondisi terhalangi pandangannya. Tapi bagi seorang Qi menyerah bukanlah pilihan. Ia terus mencari celah untuk menyalip mobil biru di depannya. Setiap tikungan ia coba untuk mendahului mobil tersebut. Hingga pada sebuah tikungan ia berhasil men-take over posisi dari mobil itu. Baru saja sangci lepas dari gangguan mobil depannya ia harus menghadapi cobaan lainnya. Pihak federasi memantau bahwa akan segera turun hujan es pada Gunung Bayan. Dan benar hujan es mulai turun di Gunung Bayan. Hal ini tentu menggaguh pandangan dari Zhang Chi. Baik Chi maupun Yu Qiang keduanya harus menutup jendela mobilnya karena hujan es semakin kencang dari waktu ke waktu. Keadaan itu semakin diperparah ketika mobil Zhang Chi harus mengajar batu yang cukup besar. Dan membuat pendingin dan juga radiatornya kini dalam kondisi terbuka tanpa penghalang apapun. Dan hal itu tentu akan berefek pada mesin yang dalam waktu dekat akan mengalami overheat. Tapi keadaan tersebut sama sekali tak membuat Chi gentar. Ia terus mengembar mobilnya hingga ke titik maksimum. Ia hanya ingin menjadi seorang juara. Hanya itu yang Zhang Chi inginkan. Akhirnya setelah beberapa lama cuaca di Gunung Bayan kembali yang baik. Matahari kembali menyinari trek dan membuat pandangan Zhang Chi kembali ke kondisi normal. Jika hujan es saja tak membuat Chi mengurangi kecepatannya tentu saja ketika cuaca kembali normal Zhang Chi akan memaksa mobilnya hingga menembus limitnya. Ia terus memaksa mobilnya agar setidaknya sampai ke posisi 6 dan juga mengalahkan rekornya sendiri. Tapi ketika ia semakin kencang bawa mobilnya ia melihat sebuah bayangan di depannya. Bayangan tersebut adalah bayangan dari mobilnya sendiri 5 tahun yang lalu. Zhang Chi 5 tahun yang lalu dan Zhang Chi yang sekarang seakan menyatu untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu menjadi seorang juara. Chi yang sekarang ingin bawa Chi yang 5 tahun lalu ke podium. Ia ingin membuat dirinya 5 tahun yang lalu juga merasakan juara. Kecepatan Zhang Chi juga semakin meningkat dekat di finish. Mobil yang dikendari Zhang Chi semakin panas tapi jiwanya juga tidak kalah panas karena Zhang Chi hanya ingin satu yaitu juara. dan Zhang Chi pun akhirnya berhasil finish dan juga melewati tikungan terakhir pada track tersebut. Ia juga berhasil melatih rekornya sendiri. Ia berhasil satu detik lebih cepat dibandingkan apa yang dilakukannya 5 tahun yang lalu. Kemudian dari kaca mobilnya terlihat Xiaohai memberikan tanda bahwa mereka berhasil menjadi juaranya. Zhang Chi berhasil menduduki posisi ke-6 dan dengan hasil tersebut ia berhasil untuk bawanya menjadi seorang legenda dunia balap. Seorang raja bayan bulak pembalap yang paling beringas paling ditakuti dan juga memperpanjang rekornya menjadi pembalap yang tak pernah merasakan kekalahan sepanjang karirnya. Dan iya akhirnya ending yang kentang dari film yang pertama berhasil dibayar tuntas di film keduanya. Karena ternyata selama ini manajer dia sebenarnya terus menerus berniat menjegal Zhang Chi. Mulai dari sengaja merekor Xiaohai tapi gak dipilih jadi pembalap utama terus komponen ilegal yang dipasang di mobilnya ketika uji daya tahan mobil dan yang terakhir ketika ia meminta bantuan dari tim lain untuk mengganggu Zhang Chi. Ia rela kalah tapi bukan kalah dari Zhang Chi. Manajer dia sejak film pertama memang selalu merendahkan Chi dan selalu tak ingin melihat Chi juara. Sementara Zhang Chi adalah orang yang penuh ambisi pantang menyerah bahkan ia juga orang yang egois. Ia kerap kali menghiraukan apa yang temannya katakan. Demi memenuhi apa yang ia inginkan. Berbagai halangan berhasil cilewati satu persatu. Karena prinsipnya memang pelaut hebat tak datang dari ombak yang tenang. Dan hal-hal yang berat yang ia lewati tak cukup mampu membuat dirinya kalah. Perjuangan setiap orang selalu berbeda-beda cobaannya. Fokuslah pada tujuanmu. Berhentilah ketika kamu sampai. Bukan ketika kamu lelah. Ya saya kok nonton dan segenap timpus rank Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Terima kasih yang sudah memencet tombol thanksnya. Dan terima kasih buat yang sudah komen. Pokoknya terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. dan saya juga mau ngingetin kalau sebatin punya beberapa sosial media yang belum aktif. Belum aktif ya. Bukan tidak aktif. Belum karena iya. Kami masih belum ketemu orangnya. Kami sudah menjawab beberapa. Belum semua karena kami juga pilih-pilih. Karena ada beberapa yang sekedar tanya. Ada beberapa yang apa ya ketika kami jelasin oh ternyata berat juga. Nah disitu. Jadi ya kami masih pilih-pilih. Itu dia. Kami gak bisa hubungi satu-satu karena selain untuk orang mengurus sosmed kami mencari orang untuk mengurus yang lainnya. Ada lah disitu. Tapi itu obrolan untuk lain kali. Jadi sampai disitu aja dan ingat kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget gak ada salahnya buat ambil waktu buat diri kalian. Duduk yang tenang. Ya kan? Tengah nafas dalam-dalam. Buang. Tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.